Halo semua, balik lagi di Noobie Gaming ya Oke, jadi mumpung di buff Jadi kita kali ini bermain Dengan menggunakan si Kaguya Otsutsuki ya Untuk main di Attack Mission Jadi seperti apa untuk gameplaynya Tanpa lama, kita langsung saja Nah, sebelum main Attack Mission, jadi saya tunjukkan dulu untuk Kaguya saya ya Jadi disini saya sudah siapkan Untuk cardnya seperti ini Untuk toolnya juga seperti ini, saya pakai pull attack ya Terus untuk startnya Jadi teman-teman bisa lihat, HPnya cukup di 24.000 Attacknya di 18.700 ya Jadi untuk CP 3400, defensenya jadi 16.000 ya Terus untuk jutsu sendiri, disini saya gunakan Ultimate level 8 dan semua jurusnya Sudah level max ya, jadi nanti Tinggal main ulti-ulti aja sih sebenarnya ya Oke, itu sedikit untuk Kaguya Jadi sudah siap, kita langsung saja Hunting untuk mencari base Yang pertama, oke kita cek langsung Kita cari-cari base-nya dulu ya Jadi nanti sih Tinggal main ulti-ulti aja sih sebenarnya Oke, seperti biasa teman-teman Jadi saya akan main solo ya Jadi kita hilangkan saja Ini si nobi-snobi Jadi beban ya Biar tidak menjadi beban Permainan solonya si Ngeguya Jadi nanti kita tinggal ulti-ulti aja Tinggal invisible Terus ini untuk startnya yang sudah di buff Jadinya HPnya 49.000 Attacknya jadi 22.000 ya Jadi lumayan berasa sih Tapi ini sebenarnya masih kurang Karena Karena sekarang kan hero-nya sedikit tebal-tebal ya Jadi defense-nya agak sedikit tebal Jadi sebenarnya ini kurang Tapi gak apa-apa Kita coba saja Yang penting ultinya ada level max Terus untuk CP-nya jadi 6.900 Defense-nya di 22.000 ya Oke, jadi kita langsung cari ya Untuk base yang pertama Oke, langsung dapet Ini base-nya kita langsung attack ya Teman-teman Ini lumayan punya 939.000 Tapi tidak daring di dalam Tapi tidak apa-apa Kita attack saja Di sini ada Tachi ya Ngomong-ngomong genjur strap Di seperti mana Oke, disini ya Oke, kita langsung saja Di sini Intinya saya main pakai ke gue ini Ini saya harus ngulti-ngulti aja Karena untuk daya serang ke gue ini Agak lembek sih Biarpun dengan attack yang sudah debuff Jadi 22k itu lembek sih sebenarnya Tinggal mengenalkan ulti Tapi ultinya harus timing-nya pas Dan posisinya harus jauh gitu Karena animasi ulti ke gue ini Lama gitu ya Oke, jadi seperti biasa Saya akan muter-muter dulu di sini Muter-muter dulu Kita akan bangunkan dulu si Tachi-nya Kabur Ya, ulti dari pojok aja Karena ini full floor Jadi bakal kena Jangan sampai deket Kalau deket Itu keburu musuhnya Ngejurus Jadi Nge-VR Jadi karena memang rata-rata VR Musuh itu Nggak i-frame gitu ya Jadi usahakan posisinya jauh Kalau mau ulti Biar mereka nggak ngejurus gitu sih Oke, kita langsung saja Di sini Omayowakunokane Oke, kayak hantu ya Ke gue ini ya Kayak hantu ini Oke, kita langsung saja ya Teman-teman Ini ada Ada Shinobi Oke Ingat Kuraura ini Kita steal aja ya Oke, kita bangunkan dulu semuanya Aduh, saya kepental Omayowakunokano Ini nggak mau gerak sih Kemana ini ke gue yang nggak kelihatan Lah, iya Kena krap terus ya Omayowakunokano Oke Oh, ini Ternyata satu doang disitu Saya tidak Ah, ternyata tipis teman-teman Kita kabur dulu ya Kita ulti dari pojokan Apakah kena? Sudah Oke Mantap ya Ini tinggal ulti-ulti aja Oh ini Apakah ini Oh, lagi dua teman-teman Di samping Kanan ya Di sini ya Ternyata Saya lupa Ternyata musuhnya di sini Enggak Sas, Sas, Sas Oke, kena Kita Kita muter-muter aja Sudah Ambil Oke Dia udah bangun sih Kita kabur-kabur saja Oke Kita dari sini aja ya Kita muter dikit Agak jauh posisinya Baru saya ulti ya Teman-teman Ini cepat sekali sih Pojokan diam Ulti dari sini Semoga kena dua Kalau gak kena dua Ah, mantap Oke Tinggal Satu lagi Naruto like ya Oke, kita serang dari Jauh aja Jadi kalau mendekat Takutnya Oh, gak aman kok Ini udah kena seal ya Kuraura ini Ini untungnya Tidak terlalu keras ya Teman-teman ya Ini tidak terlalu keras Abisnya tidak terlalu keras Jadi kita langsung saja Ini syukur-syukur sih Tidak terlalu keras ya Oke, kita muter-muter saja Teman-teman Kita muter-muter dulu Seperti biasa Keliling-keliling saja Ini sambil nunggu Ultinya ready sih Oh my Aku no Kano Oke, kita pojokan Langsung ulti Apakah ada yang Miss Oke Clear ya Untuk match pertama Selesai Jadi Kemenangan yang sempurna Karena hanya menggunakan ulti saja Tapi kalau Pakai jurus sih Kadang Ini ya Kebanyakan Waktunya habis ya Oke, jadi Match pertama sudah menang ya Teman-teman Jadi kita langsung saja Masuk ke match yang kedua Jadi kita usahakan Cari base sekarang Untuk base yang ngumpul ya Teman-teman Jadi satu room Itu ada dua shinobi Jadi kita coba Untuk hunting dulu Agar menghemat waktu Karena kalau pakai kaguya Ini Attack-nya tipis ya Attack-nya tipis Jadi kalau bisa Kita dapat shinobi yang Satu room Dua shinobi Jadi enak Ulti sekali Jadi tewasnya dua Ini dapat Satu juta punya Tapi tidak adarin Oke, kita coba Attack-nya Oke Lumayan Apakah ini bisa Ini saya berpacu Dengan waktu sih Sebenarnya Kalau pakai Kaguya dengan Ya Kalau dibilang Yang mengandalkan ulti saja ya Karena memang Attack-nya Biarpun sudah 22k Tapi itu Serasa tipis banget Teman-teman Serasa tipis banget Karena pertahanan shinobi Sekarang itu udah Tebal-tebal banget Soalnya Oke, saya kabur dulu Kita muter-muter dulu Oh my Waku no Kano Oke, kita kabur Kesini Samping dulu Oke, kita kesini Aduh Kena trap saya Teman-teman Kabur Oh my Waku no Kano Jangan sampai dia Ngedeket Kalau sampai Ngedeket Dia bahaya sih Kita jauhin aja Udah Ulti disini Ah Kena sana lagi saya Barang-gak bersih Mereka mendekat terus Soalnya Oke, ulti dari sini Kena kah Oke Akhirnya tewas Jadi saya harus cari timing yang pas Untuk mengulti Gak apa-apa Itu kehabisan sedikit waktu Untuk muter-muter Tapi aman gitu kan Ultinya tidak miss ya Daripada miss gitu Gile sekali sih Ungat Ungat Sess Kuraura ini Oke Oke ini tak kira Naruto Like Ternyata tipis teman-teman Itu tipis ya Tidak di bab soalnya Oke Kita bangunkan saja Dulu ini Shinobi Oke bangun dah Kita muter-muter saja Ntar Omayu Omayu Waku No Kano Omayu Kita Nyari Nyari Tempat yang pas Untuk multi sih Disini aja kali ya Aduh kan miss kan Bener Miss kan Teman-teman Satu miss Naroknya miss Oke Terakhir miss ya Mana sih Naroknya Dia tidak terlihat Teman-teman Oke Kita hajar-hajar Dari sini Oh udah Kita hajar-hajar aja Udah Ungat Sess Nanti Gen immunity nya Kita tunggu Biar hilang dulu ya Gen immunity seal nya Ini kemungkinan Gen immunity seal nya Sudah aktif gitu Jadi Dia anti seal Si Narok ini 30 detik ya Kita tunggu 30 detik Oh belum Masih anti seal dia Oke Apakah ini saya Saya layak ulti kah ini Tanggung sih Tanggung Oke Oke Dia udah kena seal Teman-teman Jadi aman ya Oke Naroknya udah bangun Kita serang saja Oke Tanpa ulti ini Jadi tidak terlalu keras Jadi kita Siksa saja Jadi saya tidak akan Ulti ya Jaga jarak sedikit Ukul Tewas Akhirnya Kita langsung saja Masuk ke dalam Teman-teman ya Oh my Waku No Kano Ini dadarin Saya diam di pojokan Langsung tak ulti Semoga kena semua Dar Oke Mantap Menang ya Jadi Matt kedua Menang dengan Sempurna Jadi Tipsnya pakeku ya Seperti itu Main ulti aja Oke Jadi sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah nonton Thank you for watching See you next video Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax